yo what's up teman-teman kembali lagi di channel gua kali ini kali ini kita bakal nge-review makanan video baru nih Oh sebelum itu kita kenalan sama teman aku namanya siapa bro Nanda bro Nandra Oke nah Instagramnya apa Dwi Nanda Sunarto bro oh Dwi Nanda Sunarto bro Oh enggak ada bronya ya Dwi Nanda Sunarto jadi kalian boleh follow dia teman aku dari Kalimantan Oke kali ini kita bakal nge-review nge-review nyam-nyam pertanyaannya kenapa nyam-nyam jadi nyam-nyam ini waktu aku masih kecil masih SD mungkin kelas 1 kelas 2 ini jajanan yang saling paling sering aku beli bro kalau kamu waktu kecil apa itu waktu itu jalan-jalan yang sering kamu beli dulu dada bro soalnya uang dikasih ibu saya kurang bro waduh aku dulu juga sekurang cuman aku malakin temen aku jadi makan uang palakan enggak 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 bercanda jadi aku itu minta temen aku minta temen aku jadi aku enggak 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 malak jadi aku tunggu bal ya di kamu beli nih terus aku yang makan ya hebat juga kan politik-politik oke ngu seberlama-lama lagi kita disini aku sudah kita udah beli beberapa aneka rasa nyam-nyam eh langsung aja lah kita review satu-satu oke yang pertama kita bakal nge-review yang mana bro kamu Ronanda bro kita cari yang kira-kira yang paling andalan kita bro yang andalan yang paling kita suka paling kita suka dulu bro oke dulu aku yang paling aku suka tuh yang ini kayaknya yang bubble-bubble jadi yang dicelup dulu di coklatnya mana yang satu ini enggak menginginkan ini cek nih semua kalian lihat ini oke jadi kita sudah pilih yang pertama ini yang paling kita satu dulu paling suka yang ini bro ini coba kita lihat dulu ini bubble-bubble-bubble-bubble-bubble-bubble-bubble-bubble ini nggak ada tutorial cara makannya tuh anak kecil kadang-kadang bingung makannya gimana bro ini coklatnya udah lembek tuh bro iya ya sausnya langsung coba enak juga ya gimana rasa kalau menurut aku sausnya ini coklatnya ini stroberi ini rasanya seperti stroberi seperti stroberi jadi kayak gini ya rasanya dulu aku rasa ini waktu masih kecil worth it kenapa sekarang ini udah nggak kok kalau menurut aku ini belum terlalu belum mengingatkan aku ke masa lalu ke waktu kecil dulu tuh tim tam-tam tuh nyam-nyam itu biasa kita tuh coklat tuh baru tahu ada stroberi baru tahu aku ada stroberi baru tahu benar-benar kita akan review yang bubble pop lagi ya bubble pop lagi tuh cuman pilih ini bro kalian besar boleh lihat bubble pop tapi yang rasa coklat sini ada hanya coklat Oh ini dia nyata isinya coklat bubble pop ini buat teman-teman maaf kali kalau suaranya agak risik ya soalnya kita ada di benua Afrika yang banyak burung nah kalau yang bro yang coklat ini sausnya tuh air-air cair ya nggak beku kayak yang stroberi tadi kita lihat kita akan coba gimana rasanya apakah ini akan mengingatkan kita kembali ke masa lalu Oke 1-2-3 kalau menurut aku ini mungkin lebih enak sedikit ya daripada yang stroberi anjir bro aku ternyata terbaliknya atau kamu yang terbalik kamu yang terbalik kamu yang bro oh aku aku jadi teman-teman harus tutorial yang benar ya tutorial yang benar ya tutorial yang benar aku rasa yang ayo coklat enak bro ternyata tidak kira-kira tuh dapet hadiah bro oh ternyata dapet hadiah gulgur loh aku enggak dapet hadiah lanjut kita coba yang ini ini stroberi lagi ini stroberi fantasy stick namanya fantasy stick jadi aku dulu pertama kali coba nyam-nyam tuh yang stick kayak gini cuman aku lupa dulu apakah rasa stroberi atau coklat tapi setahu aku biasanya rasa coklat tuh selalu pertama lalu pertama dikeluarkan tuh pasti rasa bahkan kalau rasa hundur-hundur enggak rasa sarden tersebut akhirnya nyam-nyam kalau boleh request kita pengen rasa sarden sama rasa pentol goreng tolong ya tadi apa ininya perusahaannya apa tuh tadi Oh for your information aja ya ya ternyata nyam-nyam ya nyam-nyam ini tim tam masuk terutama satu perusahaan satu perusahaan company ya satu company jadi pusat apa ya namanya tadi ya induk perusahaan itu perusahaan Arnold ada di atas ini Oh ya Arnold bukan Sep Arnold Arnold ya Arnold jadi Arnold ini ada tiga produk itu nyam-nyam tim tam sama kita jadi kita rasa bor ya udah kamu rasa 123 gimana rasanya Wah aku lebih suka kalau yang rasa stroberi bol lebih suka yang stick daripada yang bubble pot tadi aku juga soalnya menurut aku sticknya ringan ya ringan kalau lama-lama tuh enggak enak bermakannya iya soalnya mau kayak dia kan soalnya memberikan balance rasa coklat ininya ya coklat sobelnya kalau tadi tuh dia gak balance kita kayak makan busa kepas gitu ya kalau bubble pop kalau ini kita makan sediknya ini enak nih kayak wapur wapur gitu ya wapur oke kalau gitu kita langsung lanjut lagi tidak usah berlama-lama jadi Bro kita sekali ini coba yang Mimo Milky Galaxy jadi ini ada kayak rasa susu ya dengan susu pilihan susu yang dipilih kita buka waduh ini aku yang buka gini baru tahu aku ada yang rasa susu ya aku juga baru tahu tadi beli pas beli karena bukan susu bro bukan susu ini coba cium aku kita tebak ini 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 rasanya kayak ada soda-soda gitu loh ya kayak ada soda-soda gitu oke pop-ass bro ya pop-ass yang yang bubble gum gitu mungkin ya atau yang blue kita langsung coba aja apa ya 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 ah ap ya Bukan membalikkan, bukan mengingatkan aku ke masa lampau. Justru menemukan sesuatu yang baru. Bener banget. Jadi buat kalian yang pengen merasakan sesuatu yang baru dari nyam-nyam. Kalian boleh coba yang betul gam. Ini boleh. Enak. Ini enak. Lumayan enak sih. Baru lah dari variasinya. Oke, yang hijau sekarang. Pantas si stick. Tapi ini Pantas si stick yang Choco Rainbow. Oh, Choco Rainbow. Ada berapa rasa ya? Nyam-nyam ini aku enggak tahu ada berapa rasa. Oh, ternyata dia itu isinya ada coklat. Terus kayak ada meseseres gitu. Rainbow itu gitu ternyata. Saya kirain aku. Tempe-tempebak. Ada Rambo. Ada Rambo. Ternyata Rambo ini ya? Ternyata Rambo ini aduh. Saya kirain Rainbow yang di Airdrop. Ada PUBG Mobile. Yuk kita celup. Jadi celupin ke coklatnya dulu. Terus ke Rainbow-nya. Penasaran gimana rasa meseseresnya? Kalian boleh lihat. Aduh, coba. Menurut kamu gimana? Tengok, satu lagi bro. Masih belum jelas ya? Aku mau coba mesesesnya aja. Iya. Aku juga mau mencobain mesesesnya juga. Beneran. Mesesesnya kayak gak ada rasa cuma manis aja udah. Jadi mesesnya ini agak kurang worth it ya buat kita. Gak tau juga ini kenapa. Tapi gak tau. Ini kan kita dewasa bro. Kita agak remaja-remaja kita. Gak tau kalau waktu masih kecil. Kan anak kecil kan kadang-kadang yang rasa-rasa absurd-absurd kan lebih suka ya. Kalau dia lihat bentuk kecil-kecil giginya aja suka. Mungkin kan. Mungkin kita gak kayaknya tuh memang nyam-nyam ini produk buat anak kecil. Pasaran anak kecil. Pasaran anak kecil. Anak kecil lebih suka yang ngewarni-warni. Menarik perhatian. Packaging. Jadi packaging-nya harus bener-bener mantap lah. Soal rasa gampang kalau anak kecil. Yang terakhir. Chocolate meses. Oh ini coklatnya hitam bro. Oh. Ini coklat snack. Dan gambarnya udah bukan si beruang ini. Si tumpai ini kayaknya. Si rubaikor 9. Langsung kita buka. Wow. Ini keren nih. Ini keren. Jadi ini packaging-nya. Ada meses. Kalian boleh lihat. Ada meses. Terus ada. Ini namanya apa sih? Kalo ya? Atau apa sih? Semprong. 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 Selalu kita dulu nyebutnya semprong. Nama Indonesia-nya apa. Kalian boleh komen lah. Beri kasih tau kita apa. Jadi ini tuh memang gak boleh kena angin. Oh ya. Ini tuh memang. Kalo ini semprong. Gak boleh kena angin. Kalo kena angin dia udah gak kres-kres. Lempem deh lah. Dulu kayak apa ya? Oke. Coklatos. Iya. Coklatos. Tapi sayangnya ini gak ada. Ini bolong. Ini bolong. Ini bisa di. Jadi kalian bisa. Bermain-main ya dengan ini. Yaudah kita langsung coba aja gimana sensasinya. Coklatnya juga agak beku. Beku sedikit. Tapi masih bisa. Masih bisa. Terus kita langsung coba sensasinya. Sayangnya ada sensas ya. Tau kita apakah pake sensas dia emang enak atau enggak. Langsung cobalah. Kayaknya menurut aku rasa sensasnya yang mengganggu bro. Betul sekali. Sekarang kita coba lagi. Tanpa meses. Tanpa meses. Lebih netral gak? Iya. Cuman. Kalau menurut aku. Rasa dari semplong ini aja agak kurang. Kayak hambar ya. Ya hambar. Kurang manis dikit. Kurang manis dikit bener. Jadi ada rasa gantum gitu loh. Kenapa enggak? Masih kayak. Kayaknya kokia tuh kecepetan gitu bikin ya. Lupa naruh gula ya mungkin. Arusnya kuncinya tuh kalau menurut aku nyam-nyam tuh kita tahu semua kuncinya nyam-nyam ini. Ini di sausnya. Tapi tidak ada ini juga kalau kita bikin sticknya ini lebih enak ya. Seperti yang tadi kita review yang stick tadi kan. Sticknya itu kalau tanpa dimakan itu aja kayaknya enak. Sudah enak ya? Sudah enak. Ini kalau menurut aku agak kurang ya. Apalagi tambah meses tuh malah tambah. Tambah jeleng. Iya lambah itu. Kita makan aja lah gak apa-apa. Kalau juga diendor. Kalau aku tidak bakal beli ini. Iya. Dia gak suka dilih jilekan. Dia langsung jatuh sendiri. Iya. Dia gak suka dilih jilekan. Dia langsung jatuh sendiri dong. Baper. Dia baper. Ya bener kata kamu bro. Kalau aku yang ini. Kalau aku udah ngerasain udah pasti gak bakal aku dulu. Gak bakal aku dulu. Oke teman-teman. Jadi ini yang buat untuk terakhir. Ternyata tadi ada terselip. Aku lupa lihat. Rasa. Rasa apa nih bro? Panila. Gak tau ini worth it atau enggak ya. Terakhir ini ya. Langsung kita coba panila. Dari semua nyam-nyam. Yang paling aku suka ini ya. Iya. Aku setuju. Ternyata yang terakhir itu memang paling enak. Tadi dia sempat gak kita itu loh. Di kertas tadi. Ini kalau mulut aku. Kategori nyam-nyam. Sempurna ini. Jadi kenapa? Kita harus jelasin biar mereka pada tau. Jadi sticknya ini aja. Udah enak asin dan agak milky gitu ya. Gurih. Gurah. Gurih. Kemudian ditambah lagi memang. Dari coklat vanilanya ini. Memang bener-bener creamy. Bener-bener enak banget ya. Lembut. Lembut banget. Jadi dia meliputi itunya. Roti yang garing ini. Sticky ini. Ini bener-bener enak loh. Ini kayaknya. Namun yang paling enak. Namun yang paling enak. Aku bisa ngerasain aku. Mengingat kebahagiaan aku waktu masih kecil. Beneran serius nih. Tapi waktu kecil itu gak ada. Gak ada ini loh. Gak tau kalau kalian ngerasain ini. Kebayang gak gak tau lah. Atau aku yang lebay gak tau lah. Serius ini enak banget loh. Jadi. Kalau misalnya mau beli. Yang pertama aku beli ya ini kayaknya. Yang pertama kita beli ini ya. Tapi kalau nyam-nyam tuh. Emang identik sama coklat. Iya. Karena pertama kan dia memang ngeluarin coklat. Aku juga baru tau nih. Apakah ini keluarnya. Baru-baru tahun ini. Atau udah lama. Aku juga gak tau. Yang pasti kita baru nge-review ini. Baru tau aku. Enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Oke teman-teman. Sudah selesai kita nge-reviewnya. Sekarang waktunya kita terakhir. Ngeranking. Dari semua yang kita review. Kita ranking. Yang mana yang bener enak. Yang mana tidak enak. Terserah lah kami yang review. Jadi kita lihat. Kalau menurut aku. Aku dulu ya bro atau kamu dulu? Aku dulu. Aku ya. Jadi aku dulu ya nge-review. Yang ngeranking. Kita ranking top 3 aja lah ya. Tiga paling bagus. Paling enak. Versinya kita. Aku sepak. Eh. Ranking pertama. Yang panila ini. Kalau kami yang mana bro? Ranking pertama. Sama bro. Sepakat ya kita ya. Yang paling enak ini. Ini paling enak ini. Ini karena. Rasanya. Bener-bener sesuatu yang baru ya. Balance. Balance semua ya. Balance semua loh beneran. Dari rasa sticknya memang bener-bener. Balance mendukung. Apalagi tambah saus. Itunya coklatnya. Coklat panilanya enak banget. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2. Kamu yang mana bro? Kamu dulu. Yang nomor 2 yang mana? Ini. Yang bubble pop. Bubble pop ya. Yang coklat. Yang coklat ya. Kalau aku yang nomor 2. Yang ini. Kalau aku yang nomor 2 yang stick lagi. Fantasi stick. Tapi yang rasa. Strawberry. Karena. Dulu aku yang pertama kali ngerasa. Beli nyam-nyam. Itu yang seperti ini. Cuman yang rasa coklat. Tadi gak dapat yang rasa coklat. Dapat yang rasa coklat. Tapi ini cukup. Menurut aku lebih. Enak lah. Sama. Ininya. Sama. Ini apa. Stik ya. Stiknya masih cukup enak. Gitu loh. Cukup enak dengan saus coklat. Saus. Strawberry. Kalau kamu bubble pop. Kenapa bro? Kalau aku emang suka makanan yang. Crunchy-crunchy. Yang crunchy. Ada teksturnya. Dulu. 5 kali ya. 5 kali. 5 kali. Paling dia. Paling suka ya. Oke. Langsung yang. Peringkat ketiga. Kalau menurut aku. Aku yang peringkat ketiga. Itu. Nah. Kalau aku. Malah peringkat ketiga yang ini bro. Yang di dalam kamu tadi. Gak lihat ya. Peringkat ketiga bubble pop. Bubble pop punya bronanda. Tadi. Aku peringkat ketiga. Karena menurut aku yang bubble pop ini. Aku suka juga yang kaji. Yang lebih enak tuh ininya. Sausnya enak banget. Serius. Cair. Cair ya. Gede banget. Fusi. Enak banget. Kamu yang. Peringkat ketiga yang mana bro. Oh jangan bingung. Tidak ada bro. Sebenarnya peringkat ketiga tuh. Ini. Tapi yang coklat. Stik yang coklat tuh. Oh stik yang coklat. Tapi kita gak dapat tadi. Tidak dapat ya udah ini aja gak apa. Itu gak apa ya. Jadi. Inilah peringkat kita. Yang tiga terenak. Setuju kita yang panila. Kalau yang kedua ketiga kita beda. Gak tahu. Oke kalau teman-teman yang boleh nge-review. Kalian boleh komen. Kalian suka yang mana. Kalau kalian nge-review. Yang boleh like juga. Oke. Yang paling gak enak yang mana bro. Oh. Kita ranking juga yang gak enak. Satu aja. Satu aja yang paling gak enak ya. Oke kamu aja dulu. Aku. Maksudnya ini. Itu ya? Ini roll anda enak. Kurang rasta. Ada messenger lagi. Saya gak buka. Coklatnya beku lagi. Aku juga sebenarnya. Kita sama ya. Bener. Aku bukan ngikutin. Tapi kita bener pure. Gak dibayar. Kita malah bayar. Ini. Bener. Ini tuh gak enaknya tuh. Aku kira tadi. Aku sudah berwarntin tuh. Aku udah speechless loh. Akhirnya ini tuh udah paling enak. Tadi berspekulatif. Ini. Dari gambarnya. Ini roll. Akhirnya ini tuh enak. Tadi entah pas dicoba. Ternyata kurang enak. Jadi buat teman-teman. Aku bisa. Gambarnya juga. Jangan menilai. Dari luarnya dulu lah. Dicoba dulu ya. Bungkus hanya bisa menipu. Teman-teman. Kembali. Kita ketat di jaka anjir. Review makanan gila. Macem apa itu. Jadi yang gak enak ini. Menurut aku. Tapi kalau kalian pengen. Beli gak apa-apa. Kita gak ngelarang. Coba aja dulu. Kalian boleh. Kalian mesti coba. Kenapa? Biar kalian tahu gimana sih rasa gak enaknya. Atau rasanya. Siapa tahu kalian suka ya kan. Siapa tahu ini peringkat pertama di. Teman-teman yang nonton. Kan gak tahu. Kalau kita sih yang ini nomor satu. Yang panila kalian. Kita recommended banget. 100%. 100%. Jadi seperti itulah. Review-review kita kali ini. Bronda. Terima kasih udah. Kembali kasih. Oke. Buat video selanjutnya. Mungkin kita akan review. Review. Makanan-makanan. Kalian boleh komen. Atau boleh DM aku. Boleh DM Bronda juga. Kita bakal nge-review apa. Kalian saranin. Boleh. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini. Oke. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau gitu sampai jumpa. Dadah bro. Dadah.